Kecelakaan terjadi di persimpangan antara Jalan Pulau Bangka dengan Jalan Pulau Pelepas, Air Itam, Kota Pangkal Pinang, sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat kemarin sore. Seorang saksi mata hiri mengungkapkan kronologi kecelakaan bahwa terdapat sepeda motor yang ditumpangi. Suami istri dan dua orang anak dari arah Bandara Depati Amir keluar menuju persimpangan antara Jalan Pulau Bangka dan Pulau Pelepas tertabrak oleh sebuah minibus dari arah Padang Baru menuju Kota Pangkal Pinang. Atas kejadian tersebut pengendara sepeda motor yang merupakan pasangan suami istri dan seorang anak yang diboncengnya mengalami luka yang cukup serius dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat oleh warga dan pengendara minibus yang menabrak. Motornya di tengah, alam masuk ke tengah, mobilnya masuk dari yang ke sana ini. Terus tadi motor itu gimana, Pak? Kondisi? Posisi begini. Gimana, Pak? Ini mobil, ini motor. Warga sekitar mengaku kaget atas kecelakaan tersebut karena terjadi dengan begitu cepat. Dari Pangkal Pinang, Mulyo Widodo, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.